Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai Capres di 2024 2024 memang masih lama teman-teman Tetapi waktu ini semakin lama semakin mendekati 2024 Karena itu beberapa calon presiden ini sudah mulai dideklarasikan Mulai dari Puan Maharani dengan Gemapuan yang kemarin dideklarasikan di Kota Malang Kemudian ada kelompok Celeng Pejuang Yang mendeklarasikan Ganjar Pranobo untuk menjadi calon presiden 2024 Kemudian ada lagi Prabowo Subianto, Tomom Gerindra Ini di internal Partai Gerindra sudah mulai muncul Prabowo adalah sosok yang dimajukan untuk menjadi calon presiden Nah dalam hitungan hari ini teman-teman mulai ada lagi yaitu Sahabat Luhut Pinsar Panjaitan juga mendeklarasikan Luhut untuk menjadi calon presiden Kemudian ada kelompok Erlang Hartarto yang bernama Bara Ini juga mendukung Erlang Hartarto untuk menjadi calon presiden Jadi banyak calon-calon presiden di 2024 Nah teman-teman terkait calon presiden ini ada yang menarik Dari emak-emak yang ada di pekan baru Ini mendukung Pak Sandiaga Uno untuk menjadi calon presiden Karena sebagaimana kita tahu teman-teman Pak Sandiaga Uno dulu pernah mendampingi Pak Prabowo Bersaing dengan Joko Widodo Ma'arraf Amin pada waktu itu Untuk menjadi calon presiden Kali ini emak-emak pekan baru mendukung Pak Sandiaga Uno untuk menjadi calon presiden Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya terkait Pak Sandiaga Uno yang dideklarasikan untuk menjadi calon presiden 2024 Kita ambil berita dari CNN Indonesia teman-teman Ratusan mamak deklarasi dukung Sandiaga Uno Capres 2024 Ratusan mamak dalam wadah relawan kawan Sandi RKS pekan baru Melakukan deklarasi diri untuk mendukung Sandiaga Uno sebagai calon presiden Atau Capres 2024 Mereka merupakan para pendukung Sandiaga Uno pada pemilihan 2019 Namun kalah Deklarasi itu digelar di pasar rakyat Agus Salim pekan baru Riau Ketua relawan kawan Sandi RKS Provinsi Riau Awalia Rahman Relawan di pekan baru merupakan militan yang sebelumnya mendukung Sandiaga di Pilpres 2019 Bersama Prabu Subianto pasangannya Mereka yakin Sandiaga Uno dapat memimpin Indonesia pada 2024 Jadi kami sebagai relawan peremak bodi akan melanjutkan perjuangan lagi Yaitu untuk mencalonkan Pak Sandiaga sebagai presiden 2024 Karena Pak Sandi itu adalah sosok yang seorang memimpin yang cerdas Bekerja keras dan santun Ujar Lia lewat keterangan tertulis Minggu 24 Oktober 2021 Relawan lain Yul mengatakan Sandiaga dinilai cocok untuk menjadi presiden di 2024 Loyalitasnya dianggap sangat mumpuni untuk memimpin Indonesia di masa depan Kami mengadakan deklarasi untuk mendukung Pak Sandi Menjadi pemimpin di era baru 2024 Kami semua berencana mendukung Pak Sandi Untuk kedepannya karena Pak Sandi loyalitasnya bagus Agamanya bagus Orangnya sangat baik Apalagi Pak Sandi putra daerah putra pekan baru Ujar Yul Acara ini juga diisi aksi sosial dengan membagikan sembako di pasar dan warga sekitar Sebelumnya survei Indonesia Political Opinion menempatkan Nama Sandiaga masuk ke tiga besar Dari 26 potensial jelang Pilpres 2024 Lalu dalam survei carta politika pada Juli lalu Sandiaga berada di urutan ke-5 Kemudian survei arus survei Indonesia menempatkan Sandiaga Uno dan Erik Thohir sebagai dua Menteri Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Joko Widodo Marfa Amin Paling populer dan berpeluang menjadi capres pada pemilu 2024 Hasil dari beberapa lembaga survei menempatkan nama Sandiaga Uno dalam lima besar kandidat berpeluang capres Kata Adi Saputra Jadi beberapa lembaga survei memang menempatkan Pak Sandi ini dalam urutan yang masih sekitar delapan besar Ada yang lima ada yang tiga Ini masih cukup bagus kalau Pak Sandi juga nanti akan bersaing di Pilpres 2024 Tetapi saingannya memang cukup berat Ada Prabu Subianto, ada Ganjar, kemudian ada Puan Maharani dan beberapa calon presiden lain Ada Cak Imin katanya juga maju menjadi calon presiden Jadi memang banyak calon presiden di 2024 Masih calon teman-teman tapi jadinya juga belum tentu Karena pasrat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden tentu harus mengantongi banyak suara Terutama di parlemen Tetapi kalau memang tidak mampu harus berkoalisi dengan partai lain Mengenai Kan Sandiaga menjadi calon presiden 2024 Presiden PKS Ahmad Saiku juga sempat menyampaikan pandangannya Saiku menyebut pasangan Anis Baswe dan Sandiaga Uno sebagai sebuah kenisayaan Diketahui Anis dan Sandi pernah berduet saat mengikuti kontestasi Belkada DKI Jakarta 2017 lalu dan didukung oleh PKS Mereka mengalahkan Basuki Jayapurnama Jarod Saifulidayat Dan aku saya Murti Yudhoyono Silviana Silviana Murni Duet Anisandi adalah sebuah kenisayaan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 16 September 2021 Nah itu teman-teman deklarasi Sandiaga Uno untuk menjadi calon presiden 2024 Mulai digaungkan dari pekan baru Nah ini menjadi salah satu solusi teman-teman Salah satu solusi calon pemimpin masa depan Karena siapapun orang tidak tahu siapa sebenarnya yang nantinya menjadi presiden Namun di sisi lain teman-teman kemarin juga ada deklarasi Pak Anis Baswe dan Oleh sekelompok masyarakat yang mendukung supaya Pak Anis Baswe dan maju menjadi calon presiden Jadi memang cukup banyak calon-calon presiden di 2024 Dan sekarang mulai digaungkan, mulai deklarasi di mana-mana Bahkan ada Jokpro, Jokowi Prabowo ini juga masih diusung untuk menjadi calon presiden Padahal Pak Jokowi ini sudah dua kali preode menjabat sebagai presiden Dan menurut undang-undang dasar ini tidak bisa maju lagi Tetapi masih ada juga yang mengusulkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maju menjadi pasangan presiden dan wakil presiden Alasannya katanya agar polarisasi ini semakin lama semakin mengecil Jadi tidak semakin membesar polarisasi dua tokoh ini Karena dua tokoh ini punya pendukung masing-masing Jadi intinya untuk menyatukan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Supaya berduet memimpin negara di 2024, lima tahun ke depan Intinya itu teman-teman, tetapi undang-undang mengatakan tidak bisa Kecuali kalau amelmen undang-undang dasar 1945 itu dilakukan Tetapi kan tidak semudah itu karena sudah ada aturan Dan Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan bahwa dia tidak ingin maju lagi menjadi calon presiden Tetapi masih saja pendukungnya ini menginginkan agar Pak Jokowi dan Pak Prabowo maju di 2024 Itu teman-teman, beberapa calon presiden yang sudah bermunculan di publik Intinya mereka akan berkontestasi di 2024 mendatang Nah itu teman-teman yang bisa kita bagikan terkait calon presiden Pak Sandega Uno Yang diusung emak-emak dari pekan baru Lalu bagaimana menurut beberapa teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!